Nah pemerintah inilah kekompakan warga, entah ini warga mana yang jelas sangat kompak sekali dan nanti Bang Gomes akan mencoba untuk mencari informasi. Ini ibu-ibu lagi pada ngapain? Nah kalau ditutup nggak ada pencarian, bisa jualan. Kalau pintunya ditutup, gimana jualan Pak? Gak bisa jualan Pak, gimana kita? Kalau ditutup Pak, pintu Karangsarinya Pak. Halo pemerintah, selamat pagi, menjelang siang kembali channel Bang Gomes Perbagi menjumpai Anda di hari ini Jumat 25 Agustus. Masih di tempat yang sama seperti kemarin, yaitu di kawasan Pantai Carita, tempatnya di Pantai Karangsari. Yang kemarin baru saja terjadi penutupan pintu masuk ke kawasan Pantai Sarita, Karangsari ini. Dan hari ini nampak terlihat jelas puluhan warga, para pedagang, juga lingkungan untuk membuka secara manual. Batu-batu besar ini untuk digeser, agar pengunjung di hari besok atau hari minggu dan seterusnya bisa masuk kembali. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus langkah channel Bang Gomes Perbagi bersama media solotisnya Indonesia. Dari Cerita Mengabarkan. Selamat pagi menjelang siang kembali channel Bang Gomes Perbagi menjumpai Anda. Masih di edisi di Pantai Carita. Hari ini Jumat 25 Agustus 2023, setelah adanya penutupan dari pihak pemerintah desa Sukarame, yaitu Gerbang Wisata Pantai Karangsari. Dan nampaknya hari ini entah ini warga mana yang jelas kompak untuk membuka kembali batu-batu yang kemarin sempat diturunkan melalui kendaraan besar. Dan inilah kondisi terkini di pagi hari Bang Gomes tidak sengaja melewat dan ternyata disini ada satu kegiatan untuk mengalihkan batu-batu yang memang kemarin sempat menutup area yang menuju ke tempat Pantai Wisata Karangsari. Dan seperti inilah saat menurunkan batu-batu ini menggunakan mobil dump truck tapi nampaknya hari ini warga rame-rame dengan cara manual untuk memindahkan batu-batu besar yang menutupi jalan yang menuju Pantai Sarita Karangsari. Dan nanti bagaimana untuk informasi lebih lengkapnya Bang Gomes akan mencari informasi dari warga yang memang hari ini pada ngumpul. Dari Kecamatan Karita Kabupaten Pantai Glang, channel Bang Gomes Perpagi bersama media sorotis Indonesia mengabarkan. Nah inilah pemirsa satu kekompakan warga entah warga mana yang jelas ini sedang berusaha untuk membuka atau mengalihkan batu-batu yang kemarin diturunkan oleh kendaraan dump truck. Dan inilah kekompakan ibu-ibu yang mencoba untuk mencari informasi dari salah satu perwakilan ibu-ibu ini. Ibu-ibu nama siapa bu? Ibu Eti. Ibu Eti. Warga mana bu? Karangsari. Karangsari. Nah sehari-hari pekerjaannya bu? Kendagang jualan. Barung. Di lokasi? Karangsari. Nah ini ibu-ibu lagi pada ngapain? Lagi tutupan ini pakai pisang. Kalau ditutup nggak ada pencarian bisa jualan. Kalau pintunya ditutup di mana jualan? Barung bisa jualan. Berarti ini semua emak-emak yang suka jualan di? Karangsari. Karangsari. Terus pekerjaan? Jualan. Jualan? Nah hari ini nih kan ada batu yang ditutup oleh pihak lain tuh. perasaan ibu gimana pada waktu hidup nah inilah keluhan warga ibu-ibu yang ngepebirnya ini adalah para pedagang yang ada di kawasan wisata Pantai Carita Kusuri Karangsari bahwa tidak mau adanya penutupan karena mereka juga butuh terima kasih 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 Nampaknya membuka, nanti Bang Kumis akan coba untuk menggali informasi kembali di salah satu warga yang memang hari ini nampaknya selesai untuk membuka akses jalan. Dan nanti Bang Kumis mau tanya-tanya nih kepada salah satu warga yang dari tadi semangat banget dari awal mulai. Coba nih, Pak, Bapak, bisa sedikit pemancara, Pak? Enggak, enggak bisa. Setelah dibuka dan selesai sekitar memakan waktu 2 jam, ibu-ibu ini untuk membuka akses, akhirnya berhasil. Seperti semula ini bersih dan nampak di sana ibu-ibu sudah siap nih, entah mau kemana, seperti ini kondisinya. Dan yang tadi ibu yang saya wancari juga masih kompak untuk meratakan jalan ini agar kendaraan besok hari Sabtu Minggu itu weekend dan pasti dipastikan banyak kendaraan yang masuk. Dan ini kompak banget para ibu-ibu agar bisa jualan kembali. Selamat datang di Pantai Carita Karangsari. Inilah salah satu baliho yang ada di gerbang pintu masuk Pantai Karangsari Carita yang kemarin sempat ditutup oleh pihak-pihak dari pemerintah desa dan warga Sukarame. Kali ini emak-emak, bapak-bapak kompak untuk membuka sampai memakan waktu sekitar 2 jam. Dan akhirnya terbuka, sudah. Dan di sana nampak ada bapak-bapak yang menggotong satu pelang, entah pelang apa, tapi nampaknya ada satu logo dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Nanti Banggumis bacakan, nah inilah di sini ada pelang bertuliskan tanah ini milik Pemda Kabupaten Pandeglang. Luas 10,950 meter persegi. Peruntukan lahan parkir wisata Pantai Karangsari. Alamat Jalan Raya Labuan Carita, Desa Sukarame Carita. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengolahan barang milik negara atau daerah APBD 2019. Nah, disinilah di tempat parkir kawasan Pantai Karangsari inilah tempat mereka berjualan. Sepanjang kawasan parkir di pinggirnya ini ada para pedagang. Dan para pedagang tersebut ditutup, aksesnya akhirnya mereka merasa dilugikan karena tidak bisa berjualan. Terima kasih.